Halo semua, perkenalkan nama saya Gengkarnya Jaya Tewibawa Saya dari teknik elektronika angkatan 19 Kali ini saya akan menerangkan tentang rangkaian chopper Terutama pada DC-DC converter terkendali arus Tugas elektronika daya Pembeli yang akan saya bahas di sini adalah Yang pertama, pendahuluan tenang tema ini Kemudian saya akan menerangkan sedikit dari teorinya Dan saya akan memperlihatkan simulasi Mereka kita masuk ke topik pertama yaitu pendahuluan Jadi chopper dikenal sebagai converter DC ke DC Mirip seperti transformator Hanya saja transformator itu menaikkan dan menurunkan tegangan DC AC Sementara chopper ini menaikkan dan menurunkan tegangan DC Dan penerapan dari chopper ini Biasanya dilakukan di motor DC Jadi putaran dari motor DC ini Dipengaruhi oleh tegangan inputan yang masuk Melalui rangkaian chopper tadi Dan bagaimana prinsip perjadian bersamaan-bersamaannya Mari kita lihat rangkaian terbit dari Kali ini saya akan fokus ke rangkaian DC-DC converter Atau rangkaian step-down DC-DC converter Di sini ada sumber tegangan Kemudian ada saklar aktif MOSFET Ada dioda, induktor, kapasitor, dan resistor Mari kita lihat bagaimana bila kondisi MOSFET ini tertutup atau on Seperti ini aliran arusnya Jadi dari tegangan sumber masuk ke induktor Kemudian masuk ke C dan kapasitor, kapasitor, ke resistor Kemudian masuk ke tegangan sumbernya Dan untuk persamanya Ada di sini Tegangan sumber sama dengan tegangan di induktor ditambah dengan tegangan outputan Kemudian tegangan induktornya sama dengan tegangan sumber dikurangi tegangan outputan Untuk rumus induktor yang sendiri ada LTI per DT sama dengan Vs-Vo Dan belas dirilangkan hasil akhirnya seperti ini Ini merupakan kondisi di mana MOSFETnya on atau tertutup Dan bila kondisi MOSFETnya terbuka atau off Seperti ini aliran arusnya Dari tegangan di induktor masuk ke induktor Kemudian masuk kapasitor dan resistornya Dan kembali lagi ke tegangan Untuk rumus induktor itu adalah LTI per DT sama dengan VO Dan belas dirilangkan hasilnya seperti ini Dan untuk Vs sendiri tegangannya sama dengan tegangan keluarannya Dan bila persamaan dari MOSFET on dan MOSFET off digabungkan hasilnya seperti ini Vs-Vo dikalikan T on sama dengan VO dikalikan T off Ini merupakan rumus dari MOSFET kondisi on Ini rumus dari MOSFET kondisi off Dan bila disederhanakan hasilnya akan seperti ini VO per VS sama dengan D D ini merupakan T on dibagi periodenya Agar lebih jelas mari kita lihat di simulasinya Jadi seperti ini rangkaiannya Ini merupakan rangkaian bug tadi Kemudian ini rangkaian kendali proporsional Fungsi kendali disini adalah Mengendalikan keluaran arus ini Agar sama dengan arus referensinya Dan ini merupakan rangkaian gangguan Yang pertama kita coba adalah Bagaimana kondisi kendali dan bug ini Bila tidak ada gangguannya Ini didisable Kemudian kita jalankan simulasinya Kita lihat kendalinya terlebih dahulu Yaitu EX dan IR Seperti ini Jadi EX nya bisa mengikuti IRF nya Tracking Dan bagaimana tekan input dan keluarannya Seperti ini hasilnya Karena IRF nya berupa sinyal kotak Maka hasilnya juga kotak seperti ini Tapi karena step turn Maka hasilnya V in lebih tinggi dari V out Mari kita ganti Dengan sinyal DC IRF nya menjadi DC Kita jalankan simulasinya Kita lihat kendalinya terlebih dahulu Seperti ini hasilnya Jadi EX masih tracking dengan IRF nya Dan bagaimana tekan input dan output nya Seperti ini hasilnya Jadi V in lebih tinggi dari V out Kesimpulan yang bisa kita dapat dari sini adalah Kondisi kendali baik Karena EX nya bisa tracking dengan IRF terus Dan kondisi bug nya baik Sesuai tujuan yaitu step down Jadi V in lebih tinggi dari V out nya Ini apabila tidak ada gangguannya Bagaimana apabila diberi di gangguan Mari kita lihat disini Enable Kemudian jangan lihat simulasinya lagi Kita lihat dari kendalinya terlebih dahulu Apakah ada gangguan Seperti ini hasilnya Masih sama seperti yang tadi Tidak ada gangguan Yaitu EX nya bisa mengikuti IRF nya Tetap tracking terus Dan bagaimana V in dan V out nya Seperti ini hasilnya Lebih kecil dari Bila tidak ada gangguan tadi Maka kesimpulan yang bisa kita dapat kali ini adalah Kondisi kendali masih baik Karena EX nya masih bisa tracking dengan IRF terus Kemudian kondisi bug nya juga Baik Apabila tidak ada gangguan Tegangannya lebih tinggi Daripada bila ada gangguan Ini ada sekitar 40an Sementeri yang tadi sekitar 125 disini Demikian presentasi dari saya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Terima kasih